Intro Siapa tak kenal Danau Toba? Ini danau terbesar si Asia Tenggara Sudah luas dalam pula Tapi cantiknya Alamak Terkenal ia sampai ke seluruh dunia Danau Toba Tadinya adalah kawai yang terbentuk Karena letusan Gunung Toba Purba 74.000 tahun yang lalu Saking dasyatnya itu letusan Efeknya terasa sampai ke setengah bagian bumi Cairan panas Gunung Toba Purba Lalu membentuk pulau vulkanik Di tengah danau Pulau itu Kini bernama Samosir Kampungku itu Namaku Wipan Marga aku manik Aku asli orang Batak Toba Tiga tahun lalu Aku merantau kuliah di Medan Tapi tiap libur semester seperti sekarang Aku pasti sempatkan pulang Terima kasih telah menonton! 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 di kampungku pelabuhannya bolehlah kecil tapi dari sini keramaian Samosir bermula buat para turis inilah langkah awal menjelajah Samosir tapi buatku dari sininya bau masakan dan rumah semakin membuat rindu langsunglah aku terbayang arsik itu masakan nikmatnya tiada dua apalagi kalau sudah mama yang buat tak sabar rasanya ingin cepat-cepat sampai di rumah untuk acara adat biasanya arsik menggunakan ikan mas tapi kalau untuk makanan sehari-hari kita biasanya makan arsik mujair kata mama ikan mas itu sakral untuk adat kita ia dianggap ikan bersih karena hidupnya di air jernih filosofinya orang Batak itu harus hidup seperti ikan mas punya hati bersih dan pikiran jernih kalian memasak arsik ibarat kemampuan wajib bagi perempuan Batak biarpun bumbunya sederhana tapi rasanya bisa bikin lidah menari ada satu rempah wajib yang tak boleh ketinggalan untuk memasak arsik namanya andaliman inilah kunci kelezatan masakan Sumatera Utara ibarat kata ini mericanya orang Batak ini kata mama kalau mau enak ya harus kerja dulu artinya kalau mau rasakan pedasnya andaliman kita harus cari ke hutan dulu ya karena andaliman emang gak ada di tanam iya tanaman liar adanya cuma di sekitar kampungku dan sebagian Tapanuli Utara andaliman termasuk tumbuhan jeruk-jerukan aromana hmmm tiga jengkel aja jarak dari hidung kita dengannya bau jeruknya udah terasa bahh segar kali andaliman ini banyaknya vitamin C-nya tapi yang paling penting merica Batak ini cocok untuk menambah napsu makan paslah buat aku masak arsik ini caranya cuma direbus tapi pastinya butuh kesabaran menunggu sampai ikannya benar-benar matang dan bumbunya meresap kira-kira satu jam lah wah sampai menetesnya air liurku dari tadi cerita tentang masakan terus ternyata banyak juga tulang yang rindu bertemu serindu aku sama masakan mamaku ayo sudah mari kita makan selamat menonton! Pulau Samosir Pulau Samosir luasnya hanya 630 km persegi Tapi kampungku ini diakini sebagai pulau terunik Sebuah pulau di dalam pulau Orang sering bilang disinilah rumahnya orang Batak Soalnya disini tempat lahirnya si Raja Batak Bapak semua orang Batak Mardibata mulajah di Nabolon Di puncak bukit inilah kita percaya awal mulana orang Batak ada Tak jauh di bawah pusuk buhit ada makamnya si Raja Batak Sesekali ziaralah aku kesini Menghormati leluhur itu penting Biar kita selalu ingat asal usul dan tidak kehilangan jejak sejarah Kita menyebut makam ini Batu Hobon Artinya Batu Peti Di dalam Batu Hobon katanya tersimpan juga harta kekayaan leluhur kita Sekarang Batu Hobon ini sering jadi obyek wisata Tapi awas jangan macam-macam kau Hormatilah keberadaan batu ini Ini batu sakral buat kami orang Batak Menelusuri sejarah orang Batak Kampungkulah tempatnya Coba tengoklah Kampung Sialagan Seingatku sejak aku kecil Kampung Sialagan sudah jadi obyek wisata Dulu namanya Kampung Ambarita Tapi setelah pemekaran kecamatan Bergantilah namanya Ini kampung keturunan Marga Sialagan Sejak lebih dari 200 tahun silam Di sini kita bisa lihat bukti Kalau orang Batak kuno itu sudah kenal hukum Macam ginilah Ini hukuman buat orang yang berbuat jahat Saat Raja Sialagan bertahta Raja Sialagan itu memang dikenal sebagai Raja yang adil dan bijaksana Menghukum orang juga tidak boleh sembarangan Sejak zaman dulu Orang Batak sudah punya pengadilan Ini saksi bisunya Batu-batu meja peradilan Katanya dulu di tempat ini Raja Sialagan dan pendamping-pendampingnya Menggelar sidang Perusaha mendegakkan hukum Jadi gak herannya kan Kenapa orang Batak banyak jadi pengacara Sudah mengalir nyatu darah dari nenek moyang Batak Toba itu induknya orang Batak Dari sini leluhur kami menyebar Dan membentuk budaya khas masing-masing Makanya kemudian ada Batak Karo Main Dailing, Simalungun, dan Angkola Semua keturunan Raja Batak Tapi karena beda tempat hidup Beda pula lah sedikit adatnya Soal Batak Angkola Aku punya cerita sedikit Ini Sibual Buali Gunung aktif di jajaran Bukit Barisan di Sumatera Utara Gunung ini tingginya Hampir 2 km Ratusan tahun lalu Sibual Buali Pernah meletus hebat Hasil letusannya Membentuk kawakawa belerang Yang kini dinamakan Harite Aktifitas vulkanik Sibual Buali Membawa kesuburan bagi tanah di sekitarnya Di lembah gunung inilah Terletak kota Sipirok Tempat orang-orang Batak Angkola tinggal Mayoritas orang Batak Angkola Memeluk agama Islam Makanya di Sipirok ini Ada banyak masjid Yang unik Banyak bangunan masjid tua Lokasinya bersebelahan Dengan gereja peninggalan Belanda Kerukunan umat beragama Memang bisa diacungi jempol Di kota ini Kita bisa mengenali Keterunan Batak Angkola Dari marganya Misalnya marga Siregar Masution Dan Lubis Dari sisi bahasa Ada perbedaan Antara Batak Toba Dengan Batak Angkola Orang Batak Angkola Punya intonasi Yang lebih halus Ketika berbicara Sejarahnya orang Batak Datang ke Sipirok Sekitar tahun 1350 Masehi Nah Sejak itulah Budaya Batak Angkola Berkembang Inilah salah satu Yang khas dari Sipirok Berkumpul setiap pagi Di Lopo Kopi Tidak peduli udara dingin Hembusan angin Bahkan siraman aik Hujan sekalipun Tidak ada hari tanpa Melopo Kopi Begitu bisa dibilang Buat kaum laki-laki Di Sipirok Sebelum mulai Aktivitas apapun Wajiblah mampir Kelopo Kopi Kopi Robusta menjadi andalan Sipirok Wangi khas dan rasa pahitnya Mantap Kopi Robusta memang banyak ditanam Di sepanjang daratan Sumatera Namun kopi dari tanah Sipirok ini Adalah Robusta istimewa Kebunnya hanya petakan milik petani Hasilnya pun tidak berlimpah Tapi Cara tradisional dalam mengolah biji kopi Membuat semuanya berbeda Di antur bangun ini misalnya Petani kopi cukup pakai bupuk organik Yang terbuat dari ampas padi Bupuk ini menghasilkan buah yang ukurannya lebih besar Buah kopi yang sudah masak dengan baik Adalah yang nampak kemerahan warna kulitnya Dan dagingnya berwarna kekuningan Buah kopi terus dijemur Sampai berwarna hitam Biasanya proses pengeringan Dua hari sampai tiga hari Setelah kering sekering-keringnya Buah-buah kopi lalu dikumpulkan Dimasukkan ke dalam mesin penggiling tradisional Biasanya menyebutnya itu Mesin kincir air Meski zaman makin modern Justru dari kincir air inilah Kealamian dan kenikmatan kopi asli kampungku masih terjaga Ini baru proses penggilingan yang pertama Buat melepaskan kulit kopi dari buahnya Biji kopi kemudian digongseng Artinya digoreng tanpa minyak Sampai kulit benar-benar terlepas dan bersih Selesai digongseng Sampailah pada proses penggilingan yang kedua Kali ini biji kopi yang digiling Itu digilingnya sampai jadi serbuk kopi Ini dia serbuk kopinya Kopi robusta dari Sipiro Warnanya bagus Hitam kecoklatan Wanginya juga tidak amis Tapi ini kopi yang seenak-enaknya Terima kasih telah menonton Asal tahu saja Kampungku sekarang sudah masuk urutan kelima besar tujuan wisata di Nusantara Turis lokal dan asing Biasanya lebih pilih datang ke sini Untuk mencari ketenangan Inilah berkau dan otoba untuk Samosir Kami punya desa wisata Yaitu desa Tuktuk Di Tuktuk ini banyak penginapan nyaman berbintang Para turis banyak yang memilih tinggal di sekitar sini Selain sangat dekat dengan pelabuhan dan pasar Tomok Dari desa Tuktuk ini Akses ke obyek-obyek wisata lain Di sekitar kampungku juga mudah Kalau datang ke kampungku Wajiblah itu lihat tarian penyambutan kampung kami Tari Tortor, Kastana Batak dan pertunjukan bonek Kasih Gale-gale lengkap dengan kerbauna Horas Inilah Tortor, Tari yang menggambarkan pengalaman hidup orang Batak Dalam kehidupan sehari-hari Ada yang bilang karakter suatu etnis bisa nampak pada gerak tarinya Begitupun kami Tortor yang mengentak namun tidak meledak-ledak Kenapa ada kerbau? Itu dia Kerbau itu sakral buat kami Tanduknya melambangkan kendaraan yang membawa manusia ke dunia arwah Sedangkan badan kerbau menjadi lambang kesuburan Nah kalau ini Tari si Gale-gale Tari boneka kayu Dulu ada seorang raja yang cuma punya satu anak Malangnya anak raja kemudian meninggal karena sakit Cerita mamaku Boneka kayu ini adalah hasil ukiran rakyat yang dipersembahkan untuk ibu raja Saking senangnya Raja lalu menamakan boneka ini si Gale-gale Raja lalu berpesan Kalau ia meninggal nanti Patung si Gale-gale ini akan jadi teman kita menari Raja juga memberikan seluruh kekayaannya untuk dinikmati semua rakyatnya Para tamu wajib menggunakan ulos Ulos berarti kain Dulu sebelum kenal tekstil Ulos adalah pakaian sehari-hari suku kami Ulos orang Batak Toba Didominasi warna merah Putih dan hitam Ini artinya nenek moyangku itu percaya ada tiga sumber kehidupan Darah, nafas, dan kehangatan Tiga sumber kehangatan kita adalah matahari, api, dan ulos sendiri Jenis ulos ada macam-macam Tergantung keperluan sang pemakai Ini kebanyakan ulos digunakan untuk acara adat saja Ia menjelma menjadi barang simpanan yang berharga Ya, maklumlah Ulos masih dibuat secara tradisional Gak semua orang menguasai keahliannya Buatku Orang yang bisa bikin ulos Patut disebut seniman Karena ia telah menghasilkan sebuah karya yang indah Namanya juga desa wisata Jadi jangan heran kalau ada banyak toko souvenir di tuk-tuk Salah satu buah tangan Kak Samosir adalah ukiran kayu Cantiknya udah mendunia Ukiran ini sering dibeli orang asing untuk dibawa pulang ke negeri mereka Sebenarnya aku juga bisa buat sendiri ukiran ini Di medan pun aku kuliah jurusan seni rupa Buat kami Mengukir ini sudah bakat lama Turunan dari nenek moyang Ukiran khas Batak Toba Seringnya dibuat jadi jaga dupak Jaga dupak ini biasanya digantung di dinding rumah Jaga dupak diakini sebagai penjaga rumah kita Selain itu Ada lagi motif gorga Dari motif gorga ini Bisa nampak nantinya garis keturunan silsilahnya keluarga Batak Toba kami Ukiran kayu asli buatan orang kampungku ini Dibuat dari kayu ingul yang kita tanam di kebun Kalau sudah lima tahun umur pohon ingul Berarti sudah bisa itu kita pakai buat ukiran Aku orang Samosir Dari kampungku aku mengenal asal usul orang tua kami Batak Toba Suku Batak tertua Nenek moyang kami yang hidup dengan kebudayaan tinggi Dano Toba telah menjadi saksi Aku bangga mewarisi semua ini Dari Samosir inilah harta berharga kami Indonesia bagus Dano Toba Terima kasih telah menonton Danong Terima kasih telah menonton!